Persiapan buat menghadapi serangan besar-besaran kaiju nomor 9 terus dilakukan oleh pasukan pertahanan. Sementara di sebuah tempat yang gak bisa dijamah oleh manusia, kita ada perlihatkan keadaan Isao. Di dalam tubuh kaiju nomor 9, Isao merasakan kalau kesadarannya semakin memudar. Masih semenjak tubuhnya diserap dan diambil alih, dia telah mencoba melawan dari dalam. Usahanya terbukti sia-sia karena saat ini si kaiju terus menjadi semakin kuat. Persamaan dengan lahirnya parada kaiju yang dia ciptakan. Hingga akhirnya beberapa fenomena kaiju misterius pun terjadi di Jepang. Sekor kaiju putih raksasa terlihat di wilayah pegunungan Gunma. Sekor kaiju berbentuk monolit muncul di tengah-tengah rel kereta api Shinjuku. Sekor kaiju humanoid tanpa wajah muncul di persimpangan Shibuya. Sekor kaiju berkepala ikan terlihat muncul di sebuah pantai sembari menyedot para ikan dari dalam laut. Sementara di Tochigi, sekor kaiju humanoid raksasa terlihat berlari dengan kecepatan tinggi. Kelima kaiju ini muncul dan menghilang secara misterius. Alhasil, pasukan pertahanan pun langsung dibuat panik karena merasa kalau para kaiju lebih pintar dari yang sebelumnya. Dan disinilah, Hoshino memprediksi kalau ini adalah tanda-tanda pencana kaiju yang akan dibawakan oleh kaiju nomor sembilan. Jadi penyerangan-penyerangan singkat parada kaiju ini seakan jadi pemanasan. Pasukan pertahanan pun mulai mempercepat persiapan mereka. Setelah memberi senyata kaiju pada Reno, Hosina, Naromi, dan Kikoru. Mereka pun masih menimbang apakah mereka perlu mengumpulkan para pengguna senyata kaiju yang lain. Pasalnya saat ini, pengguna senyata kaiju nomor 3, 5, dan 7 ada di wilayah lain Jepang. Jadi mereka takut kalau serangan kejutan yang terjadi pada Isao bakal terulang kembali. Tetapi menyadari kalau sedikitnya informasi yang mereka punya, pasukan pertahanan pun gak punya cara lain selain berkuat seluruh personil mereka. Selama 3 bulan berikutnya, fenomena-fenomena kaiju misterius pun terus terjadi. Dan di saat yang sama, pelatihan gabungan besar-besaran dilakukan oleh pasukan pertahanan divisi 1 dan 3. Karena kedua divisi ini sama-sama bermarkas di Tokyo. Nagikoru dan Naromi saling berlatih tanding dengan senjata kaiju mereka. Sementara Kafka masih terus melatih bela dirinya dengan Hosina. Sampai suatu siang, di jam istirahat, Kafka bertemu dengan Mina di atap gedung. Awalnya, Kafka ragu buat makan di tempat yang sama dengannya. Tapi Mina mempersilahkan Kafka buat duduk bersama. Dia juga bilang ke Kafka buat gak perlu memadulikan formalitas saat mereka hanya berdua. Dan istilah, keduanya mengingat kembali memori masa kecil mereka. Mina menyebut kalau dulu, setiap ada penyerangan kaiju, Kafka selalu mencoba tersenyum sambil menenangkannya. Masih dia sendiri sebenarnya kemetar ketakutan. Dan menurut Mina, sifat Kafka itu belum berubah. Inilah kenapa Kafka sanggup menyelamatkan markas divisi 3. Mina juga tahu soal kondisi Kafka yang dihadapi, resiko gak bisa kembali menjadi manusia. Karena itulah disini, dia mencoba gantian memberi Kafka ketenangan. Mina bilang kalau saat ini, dirinya udah jauh lebih kuat. Karena itulah, dia gak ingin terus membuat Kafka memikul bebannya sendiri. Karena janji yang dibuat keduanya saat kecil adalah buat terus bertarung bersama. Kafka pun lalu tersenyum. Tapi dari senyuman ini, Mina tahu kalau Kafka sedang berusaha menegarkan dirinya. Artinya saat ini, hati Kafka juga sedang gundah. Akhirnya setelah pertemuan inilah, Mina dan Kafka semakin membulatkan tekad mereka. Teman ini ceptakan masa depan yang lebih baik, mereka harus membasmi kaiju nomor 9. Setelah segala persiapan dan fenomena misterius yang terjadi, pencana kaiju yang ditakuti itu pun akhirnya tiba. Saat itulah, seekor kaiju humanoid yang memakai wajah Kekoru melakukan penyerakan masal di Shinjuku. Teriakan pun dilepas oleh si kaiju. Dan di saat yang sama, kerombolan kaiju besar-besaran berbondong-bondong muncul di seluruh Tokyo. Nah, di suatu gedung di mana resepsi pernikahan sedang berlangsung, pencana pun menimpa. Seekor kaju besar masuk ke dalam gedung dan menyerang seluruh manusia yang ada di sana. Bahkan sang pelai putri hampir aja dimakan oleh si kaiju. Tapi beruntungnya, seorang personil pasukan pertahanan datang tepat waktu. Dialah Kapten Divi 1 Gen Narumi. Setelah memastikan diri ke TKP, Narumi pun memberi perintah ke seluruh tentara yang bersiap. Disinilah, sang penjaga Tokyo, pasukan pertahanan Divi 1 dan 3 mulai bergerak. Dengan cepat, para personil pun berusaha mengamankan warga sipil ke shelter yang telah disediakan. Disinilah, kita diperlihatkan senjata kaiju nomor 1 Narumi yang baru. Dengan wujud seragam berjaket dengan lubang mata di beberapa bagiannya, Narumi dapat menggabungkan dua senjata kaiju nomor satunya. Kini, Narumi gak hanya mendapat penglihatan kaiju nomor 1 di kedua matanya, tapi juga di tubuhnya. Dan begitu pelepasan kekuatan maksimum dilakukan, seluruh mata kaiju di tubuh Narumi pun ikut aktif. Alhasil, dia sanggup merediksi gerakan para kaiju dari segala sisi. Tenangan inilah, dia sanggup menghabisi mereka dalam sekali serang. Tapi disinilah, Narumi mendapat laporan dari wakilnya Haseigawa. Dia bilang kalau ternyata, penyerangan kaiju ini gak hanya terjadi di Tokyo. Di perfektor lain seperti Hyogo, Osaka, dan Hakodate, ngerombolan kaiju besar juga datang menyerang. Artinya, kemungkinan besar seluruh Jepang sedang dalam invasi kaiju. Gak hanya itu, para kaiju juga secara spesifik menyerang titik krusial seperti pusat perkotaan, gedung pemerintahan, pembangkit listrik, serana transportasi, hingga menara radio. Dan dari sitilah, Narumi menyimpulkan kalau penyerangan ini memang didelangi oleh kaiju nomor sembilan. Di Tokyo sendiri, penyerangan terjadi di tiga titik. Gedung parlemen, bandera Shofu, dan persimpangan Oizumi. Dan karena setiap divisi juga sedang sibuk dalam penyerangan kaiju masing-masing, divisi satu pun akhirnya memakai senjata baru mereka. Di sinilah, setelah satu dekade lebih gak digunakan, senjata kaiju nomor empat siap buat meluncur. Dan penggunanya adalah Kekoru Shinomiya. Dengan mesin ketapel elektromagnetik, Kekoru dengan senjatanya pun meluncur ke TKP, yaitu gedung parlemen. Di sinilah, kita tetap dilihatkan gimana senjata kaiju nomor empat sanggup matuh Kekoru buat terbang. Inilah, senjata kaiju tercepat, sekaligus jadi satu-satunya yang sanggup bertarung di udara. Nah, dengan kombinasi seragam kaiju dan senjata kapaknya, Kekoru pun menunjukkan gaya bertarung yang telah berevolusi. Kali ini, dia gak hanya sanggup melepas serangan-serangan dasyat dengan kapaknya, tapi juga bergerak dari satu kaiju ke kaiju yang lain dengan sangat cepat. Alhasil, dia sanggup menghabisi seluruh kaiju berlevel kekuatan 7,0 dengan begitu singkat. Bagaikan gabungan dari kekuatan sang ayah dan kecepatan sang ibu, Kekoru seakan terlahir kembali. Gak hanya Kekoru, seorang tentara dengan senjata kaiju barunya juga bersiap buat dikirimkan. Di daerah penyerangan lain, tempatnya Bandara Chofu, Hoshina dengan senjata kaijunya siap beraksi. Ya, di sini, kita akhirnya bisa melihat senjata kaiju nomor 10, yang berwujud seragam dengan ekor di belakangnya. Nah, karena dijadikan senjata saat masih punya kesadaran, senjata kaiju nomor 10 pun terbilang unik. Karena diwujud senjatanya, si kaiju masih bisa bicara dan menggerakkan bagian ekornya. Jadi alih-alih mengendalikannya dengan otak, Hoshina juga perlu berkomunikasi dengan si kaiju dan membuatnya patuh. Dan ini jelas bukan perkara mudah. Sebagai maniak bertarung, sifat kaiju nomor 10 sangat berlawanan dengan Hoshina. Alhasil, si kaiju pun sering bergerak seenaknya sendiri dan gak mau menurut termasuk di misi kali ini. Bahkan sebelum Hoshina sempat mendengar detail tugasnya, si kaiju nomor 10 langsung membobol helikopter yang membawa mereka dan terjun ke TKP. Di sanalah, mereka mendarat ke tengah kawanan kaiju yang menyerang. Dengan kesal, Hoshina pun terpaksa dihadapi dengan rompokan para kaiju. Tapi saat bertarung, Hoshina dan kaiju nomor 10 masih saja saling berbeda pendapat. Hoshina yang lebih berhati-hati, berniat menyerang kerombolan kaiju yang lebih sedikit. Tapi nomor 10, sesombar kalau dia bisa langsung memasmi kerombolan yang lebih besar. Di sinilah karena gak sinkron, pergerakan Hoshina pun jadi terhenti. Alhasil, berundungan serangan-serangan para kaiju terus dihadapinya. Sampai di tengah kekacauan itu, seunit pesawat dilempar oleh sekor kaiju dari atas Hoshina. Ledakan pun terjadi, tapi beruntung, Hoshina masih sempat menghindar dan selamat. Akhirnya menyadari kalau senjata kaiju yang dibakainya, udah kelewat keras kepala, Hoshina pun mengalah dan menuruti kemauan nomor 10. Hoshina kini mengganti gaya pertarungnya, dan berniat melawan para kaiju secara langsung. Tapi Hoshina juga menantang kaiju nomor 10, buat mengimbangi pergerakannya. Karena di sini, Hoshina siap buat menunjukkan dominasinya. Begitu Hoshina dan nomor 10 dalam satu niatan, output kekuatan senjata kaiju-nya pun langsung meningkat hingga mencapai 56%. Di sinilah, Hoshina sanggup bertarung dengan lebih cepat lagi. Gak hanya memakai kedua pedangnya, ekor di seragamnya yang dikontrol oleh nomor 10, menjadi amunsi tambahan yang amat mematikan. Di sinilah, nomor 10 dengan anusias menyuruh Hoshina, buat terus menghancurkan para kaiju. Tapi dengan kecepatannya, sebelum si kaiju itu sadar, Hoshina telah lebih dulu humas mikorombolan di depannya. Kali ini, Hoshina juga terus menantang kaiju nomor 10, buat mengimbangi pertarungannya. Saat ia diserang dari belakang, Hoshina menantang nomor 10, buat mengurusnya. Dan dengan ekornya, para kaiju yang menyerang dari belakang itu, berhasil dilumpuhkan. Ternyata, alih-alih memberi perintah langsung, Hoshina memberi tantangan agar si kaiju mau bekerja sama. Jadi dengan saling bersaing satu sama lain, keduanya makin menjadi duet yang mengerikan. Output serga Hoshina pun kian meningkat hingga mencapai 77%. Di sinilah, Hoshina berniat mengincar kaiju induk yang ada di balik gerombolan. Dan buat mancing kerjasama kaiju nomor 10, Hoshina kembali memberinya tantangan. Sembari Hoshina berlari ke arah kaiju induk, nomor 10 ditantang buat mengurus para kaiju bawahan dengan ekornya. Alhasil, dengan gabungan serangan keduanya, Hoshina sanggup berluasa menembus gerombolan para kaiju. Hingga akhirnya, dengan teknik tebasan masal dari segala arah, Hoshina berhasil mencincang si kaiju induk dalam sekali serang. Di sinilah kaiju nomor 10, bisa merasakan gimana otot-otot di tubuhnya, telah dibakai dengan penuh kekuatan. Artinya, Hoshina telah mengeluarkan potensi senjata kaijunya, dengan baik meski dengan output 77%. Dan hal ini, makin membuat si kaiju bersemangat. Dengan ini, penyerangan di Mandara Chofo pun berhasil diatasi. Sementara itu, di titik penyerangan ketiga, pasukan pertahanan mengalami masalah. Dengan munculnya kaiju di tengah jalanan yang macet di Oizumi, para tentara dipaksa buat fokus mengevakuasi warga sibil. Tapi saat itulah, enam kaiju super besar menyusul datang ke area. Dan dengan terbatasnya wilayah yang bisa dipakai buat bertarung, dua peleton dari divisi satu yang bertugas di sana, kesulitan buat menghadapinya. Awalnya, Kafka yang bertugas di garda belakang, mengusulkan dirinya buat maju. Tapi ketua peleton, Sinonome, menyebut kalau kekuatan Kafka harus disimpan. Karena kalau serangan kaiju nomor sembilan muncul, Kafka lah yang paling dibutuhkan oleh pasukan pertahanan. Dan di saat situasi kelihatan gak terkendali, sebuah pahlebantuan akhirnya datang. Dari radio komunikasi, seorang tentara bilang kalau dia akan mengatasinya. Saat itulah, sebuah tembakan dilepas dari jarak yang amat jauh, dan berhasil menghabisi si kaiju besar. Ternyata dari tajikawa, Mina sanggup melepas tembakannya. Dengan meriam raksasa yang dipasang di atas gedung, Mina sanggup melepas tembakan super dasyat dari jarak 20 kilometer. Inilah senjata khusus milik Mina, Railgun Anti-Kaiju Raksasa. Nah, senjata ini, sebenarnya membutuhkan pengeluaran output kekuatan yang amat besar. Dan di Jepang bahkan dunia, hanya Mina lah yang sanggup mengeluarkan potensi besar senjata raksasa ini. Dengan tembakan-tembakan dasyatnya, satu persatu kaiju besar yang ada di Oizumi, akhirnya berhasil ditaklukan. Dan setelahnya, para tentara tinggal menghabisi para kaiju bawahan yang tersisa. Tapi disinilah, baik Nanomi dan Kikoro, merasa kalau penyerangan belum berakhir. Mereka yang tahu betapa mengerikannya kaiju nomor 9, sadar kalau si kaiju, pasti masih punya rencana lain. Apalagi, mesin para kaiju tadi menyerang di titik spesifik, mereka nggak membuat begitu banyak kerusakan. Jadi Nanomi, merasa kalau mereka datang dengan tujuan lain. Dan bener aja, di hadapan para kekuatan utama divisi 1 dan 3, 5 dakaju berangka menampakkan diri. Mereka lah, dakaju dengan level kekuatan melebihi angka 9,0, dan pernah secara misterius muncul dan menghilang di beberapa area. Mereka lah, kaiju nomor 11, 12, 13, 14, dan 15. Disinilah, gelombang kedua dimulai. Itu dia penjelasan alur kaiju nomor 8, Ark Pencana Kaiju Part 1. Disini, kita baru berfokus ke pengenalan para tentara utama dengan senjata baru mereka. Tapi sejauh ini, kita hanya melihat mereka bertarung dengan kaiju biasa. Jadi baru setelah para dakaju berangka ini muncul, ujian sesungguhnya telah dimulai. Jadi gimana Kafka dan kawan-kawan mengatasi gelombang kedua ini? Nantikan di part berikutnya. Oke, segini aja video dari Komanga kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Air kata, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!